Alan wasalan sobat sobat dimanapun kalian berada sehat terus dan diberikan rajak yang lebih amin ya rabbal alamin Oke sobat sobat MR Auto Car dimanapun kalian berada ya Buat kalian yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk bantu-bantu klik tombol subscribe Dan bantu-bantu juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan review seputar mobil bekas taksi X Bluebird berikutnya oke Oke sobat sobat di video kali ini gua akan ngebahas atau nge-review sobat Untuk 3 kekurangan mobil bekas taksi ya sobat ya Jadi kita langsung bahas-bahas-bahas aja sobat ya untuk 3 kekurangan mobil bekas taksi apa aja Jadi yang pertama itu adalah kilometer ya sobat ya Untuk kilometer mobil bekas taksi X Bluebird itu semuanya tinggi-tinggi dan gondrong-gondrong ya sobat ya Jadi buat sobat-sobat sudah gak heran mungkinnya ya Untuk kilometer mobil bekas taksi yang tinggi-tinggi dan gondrong-gondrong Dan yang pastinya banyak juga daripada sobat-sobat dimanapun berada Yang mengatakan mobil bekas taksi itu mobil yang capek ya sobat ya Tapi tenang aja sobat Sekalipun mobil bekas taksi Bluebird ini mobil capek Tapi untuk perawatan rutin, servis berkala dan juga pengecekan unitnya sendiri kita selalu dijaga ya sobat Jadi kita ada ketentuan atau SOP yang berlaku di Bluebird Untuk setiap unit yang menarik itu ada jadwal atau penjatualan untuk servis rutin dan servis berkalanya ya sobat ya Jadi yang pertama itu kekurangan mobil bekas taksi adalah kilometernya gondrong ya sobat Dan yang kedua itu adalah kekurangan mobil bekas taksi X Bluebird adalah kondisi unit yang standar ya sobat ya Jadi dengan harga yang diberikan dari PT Bluebird tersebut Yang bisa kalian dapatkan adalah unit dalam kondisi standar banget ya sobat ya Seperti velg, masih velg kaleng, ring 14, belum velg OM ya sobat ya Terus juga untuk electric power window juga masih manual Yang selanjutnya juga untuk konsip yang dilengkapi remote alarm Terus juga ya sobat ya Untuk audiennya masih single din Jadi itu adalah yang kedua ya Kekurangan mobil bekas taksi X Bluebird Kondisi mobil masih standar banget ya sobat ya Tapi tenang aja sobat Walaupun kondisi mobil standar Kalian bisa upgrade sesuai konsep yang kalian mau ya Yang bisa kalian pesen di MR Auto Car ini sobat Oke yang ketiga itu adalah Harga ya sobat Harga yang lumayan tinggi Banyak orang yang bilang juga mahal mungkin ya Kenapa harganya terlalu mahal dengan kondisi unit yang standar Jadi untuk harga mobil bekas taksi X Bluebird ini Banyak yang bilang harganya tinggi atau mahal Oke Memang benar untuk harganya Banyak yang bilang tinggi dan mahal Kita gak mengungkiri itu Tapi sobat-sobat semua Kalian juga bisa tahu ya Ada harga, ada kualitas Jadi kenapa harga kita lebih tinggi sedikit ya Timbang di pasaran Karena kita memberikan mobil dari tangan pertama Yang pertama itu yang kedua juga Untuk kondisi kelengkapan surat-surat juga Lengkap banget ya Sampai faktur pun masih nempel di BRKB Dan juga pajak on Mobil tinggal pakai Itu adalah kualitasnya yang diberikan Dengan harga yang sedikit lebih tinggi Oke jadi seperti itu ya sobat ya Tiga kekurangan Mobil bekas taksi Yang pertama itu adalah kilometer tinggi Yang kedua itu adalah kondisi unit standar Dan yang ketiga itu adalah harga ya sobat ya Pastinya sobat-sobat sudah pernah tahu Nah jadi seperti itu ya sobat ya Tiga kekurangan mobil bekas taksi yang sebuah Yang MR Auto Car sampaikan Dengan saya makruf Dan buat sobat-sobat Kita juga disini gak menawarkan Hanya menjual-menjual mobil ya sobat ya Kita juga disini menawarkan Untuk konsultasi terlebih dahulu Dan juga kita menawarkan Budget berapa yang bisa kalian siapkan Atau budget yang kalian punya itu berapa Nanti akan kita diskusikan terlebih dahulu Baik dari pemesanan unit Sampai konsep upgrade yang bisa kalian dapatkan Dengan budget yang kalian miliki Jadi sebelum kalian blocking unitnya Kita bisa konsultasikan terlebih dahulu ya Untuk budget yang kalian miliki Mendapatkan unit seperti apa Dengan konsep upgrade-nya seperti apa Kalian bisa langsung whatsapp aja ya Nomor ma'ruf ada di kolom komen dan kolom deskripsi Oke Mungkin sekian dulu ya sobat ya Untuk review kita kali ini Tiga kekurangan mobil bekas taksi S128 Sampai ketemu lagi di review berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh